Intro Jadi hari ini jadwal saya yang tidak dijadwalkan itu ada dua Satu bertemu Pak Prabowo, kedua bertemu Gumi dan isinya apa saya dan Gumi kan Pak Prabowo yang tahu Jadi tadi ada pembicaraan soal persiapan dan kekuatan Pokoknya gini lah, saya selama ini secara terbuka, mengkomunikasi dalam hal-hal yang baik Jadi ini tidak ada urusan untuk yang lain-lain Untuk hal yang baik, semoga proses pelantikan Pak Prabowo menjadi Presiden berjalan lancar dan baik Dan sekarang ini kan sedang disusun para menteri pembantunya Presiden Saya punya pengalaman panjang, baik di era Bumega maupun Pak Jokowi Saya menjadi menteri dua kali di era Pak Jokowi Sehingga saya tahu mudah-mudahan yang dipilih ini adalah orang-orang yang baik Dan mau kebekerjaan secara baik Kabarnya ada tawaran jadi kepala badan, benar? Yang nawar adalah anak saya supaya saya jangan capek-capek Jadi saya hari ini, karena sudah tidak bisa menutupi diri, sudah menjadi berita Memang saya hari ini bertemu dengan Presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik menjadi calda Presiden Pelantikan tanggal 20 dan tetunya saya datang, ikut mendoakan Dan karena saya juga maju sebagai calon gubernur, minta doa juga, begitu ya Bila mati itu datang dong? Enggak, doa-mendoakan Saya mendoakan dan bersilaturannya dengan beliau Tidak ada dukung-mendukung, urusan pencalonannya sudah terjadi dan beliau berada pada tempat yang tidak... Tetapi gini lah, pertarungan di Pilgit itu bukan pertarungan partai Tapi itu pertarungan figur Orang yang kemudian apakah berkomitmen untuk melakukan perbaikan bagi Jakarta, itu aja Jadi saya lebih melihat sebenarnya lebih pada figur Ada pembicaraan terkait dengan persiapan pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Prabowo? Ya pokoknya silaturahmi, saling mendoakan, Alhamdulillah berjalan dengan baik Sampai ditawari kepala Pak Prabowo Selamat menikmati